Warga di Kota Medan harus dievakuasi paksa karena menolak diperiksa kesehatannya setelah pulang dari negara yang terpapar virus corona. Tetangga sekitar rumah sempat resah karena ia kerap keluyuran. Warga pun akhirnya melaporkannya ke kecamatan. Perempuan warga Jalan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara ini sempat beradu argumentasi dengan petugas Dinas Kesehatan Kota Medan karena menolak dibawa ke puskesmas. Warga sekitar rumah resah karena ia kerap keluyuran setelah pulang dari Singapura Senin kemarin. Ia pun diketahui belum pernah memeriksakan kesehatan sejak kembali dari negara yang terpapar virus corona ini. Warga pun kemudian berinisiatif melapor ke petugas kecamatan Medan Denai. Saya dengar tadi sore, semalam sore. Dia sempat mengeluhkan sakit atau apa? Tadi baru saya datang kemari, saya lagi sakit kepala, saya lagi sakit. Masa banyak bertanya, kata, iya. Saya paling kongan, saya bilang, saya dapat lakukan warga. Usai dibujuk, perempuan ini akhirnya bersedia di bawah rumah sakit untuk diperiksa. Resi Erlangga Medan Sumatra Utara.